Halo Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan saya Ilham Maris Selamat datang di channel Purnoman The Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan merangkum Si Sing Chi edisi spesial Astronomate King episode 8 ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi langsung saja gas Di episode sebelumnya Luho telah diangkat menjadi raja keempat asura Oleh rakyat asura Dan ia menyebut dirinya sebagai Raja gila Luho Scene lalu diperlihatkan di istana surgawi Terlihat kapal-kapal angkasa Mulai merapat ke sebuah titik kumpul Kapal-kapal itu berisi para dewa Lalu juga terlihat dewa gentong yang juga terburu-buru Untuk tak ketinggalan Dalam pertemuan besar ini Sambil menggoyangkan kipasnya Ia mengatakan Bahwa Kaisar Sitian saat ini sedang mengumpulkan seluruh dewa Dia menilai Kalau sesuatu yang besar Pasti akan terjadi Ia pun juga dikejutkan dengan kehadiran Dari dua dewa bijak Yang sangat dirumati Kaisar Sitian Dimana kedua dewa itu Berenkarnasi pada waktu yang hampir bersamaan Dalam beberapa dekade lalu Dewa muda yang sangat tampan dan agung Yaitu Dewa Rulai Atau Tata Gata Dan Dewa Sasin Guanyin Ketika melihat dua sosok itu Para dewi-dewi pun cukup histeris Dan segera melambaikan tangan mereka Kepada kedua dewa kanteng itu guys Tata Gata pun balas melambaikan tangannya Tapi ia pun segera dikejutkan Dengan sosok yang ditunggu-tunggu Kedatangannya oleh semua dewa Seketika langit pun tergulung-gulung Dan menembakkan sinar emas Yang terang ke altar pusat Istana Surugawi Dan itu adalah Sang Kaisar Sitian Yang datang dengan menggandeng seorang anak kecil Semua dewa pun dengan serentak Segera memberikan hormat kepada Sang Kaisar Dan kini Kaisar Sitian pun segera mulai berbeda tuh Bahwa saat ini ia mengumpulkan seluruh dewa Karena memang ada hal yang sangat penting Untuk ia sampaikan Bahwa baru-baru ini Utusan para dewa di bumi Diserang oleh sekelompok Asura Tak ada pendeta satu pun yang selamat Hanya menyisakan seorang putri kecil Fana Yang selamat dari peristiwa itu Kabar itu cukup mengejutkan para dewa Mereka jadi geram dengan tingkah dari para Asura Kaisar Sitian pun meneruskan bidatonya Bahwa kasih sayangnya tak terbatas kepada semua makhluk Baik itu kepada manusia Fana Bahkan terhadap kelanaga Ataupun bangsa burung yaksa sekalipun Akan tetapi Semuanya itu terus diganggu oleh Asura Para Asura selalu berkelompok dan menyerang para dewa tanpa henti Selama bertahun-tahun Sudah tak terhitung jumlahnya Tentara dan cindral surgawi yang tewas secara tragis di tangan Asura Kaisar Sitian mengaku Kalau semua ini adalah salahnya Dimana menurutnya Kebaikannya lah yang menciptakan semua kehindaan ini Dan sekarang Sudah waktunya Untuk mengakhiri semua ini Kaisar Sitian berdekat untuk menyatakan perang terhadap bangsa Asura Memusnahkan bangsa alien itu Bagaimanapun caranya Bumi terwujudnya Kedamaian kepada semua makhluk hidup Ungkapnya Kaisar Sitian pun lalu mengepalkan tangannya di hadapan semua dewa Keputusan itu Segera disambut oleh semua dewa Para dewa yang selama ini sudah diselimuti oleh kebencian dan dendam kepada Asura Kini mereka benar-benar mendapatkan jalan terang Mereka semua menyambut peperangan ini dengan penuh tekat dan semangat Sementara itu Dewa Sasin pun bertanya Apa pendapat Tata Gata tentang perang ini Dan menurut Tata Gata Surga harus membayar mahal dengan peperangan ini Mereka berdua memprediksi Bahwa Surga akan kehilangan banyak pasukan dan cintralnya Dan akan sulit untuk pulih bahkan hingga 10 ribu tahun ke depan Dewa Sasin pun lalu bertanya Apakah Tata Gata akan ikut dalam perang ini Tata Gata yang di kehidupan sebelumnya mati di tangan Asura Jelas berkata dengan tegas Kalau ia akan melakukan yang terbaik untuk peperangan ini Sin lalu beralih di Asura Dimana saat ini Sang Raja Gila Luhu sedang duduk di singgah sana Di depan rakyat Asura Wangu pun berdiri di samping raja Ia pun lalu berorasi Dan membangkitkan semangat seluruh rakyat Asura Seketika rakyat Asura pun dengan gegab gembeta Bersurak-surai dengan mengangkat senjatanya Wangu pun lalu berkata pelan kepada Raja Gila Agar Sang Raja berkenan untuk memberikan instruksi kepada seluruh rakyatnya Yang saat ini sedang menunggu instruksi dari Sang Raja Raja Gila pun mulai berdiri Dan di hadapan rakyatnya Raja Gila menginstruksikan Kalau mereka akan mulai berjalan Untuk mencari tempat habitat baru Sin lalu beralih saat ini Raja Gila dan pasukannya Sudah berjalan di tengah padang gurun Wangu dan Uji pun berjalan di depan di dekat Sang Raja Disitu Wangu pun mulai melontarkan kata-kata manisnya Raja Gila adalah raja baru yang jelas memerlukan penasihat Untuk membantu agar semuanya berjalan dengan baik Untuk itu Wangu mengaku sangat siap Untuk membantu Sang Raja Raja Gila pun lalu balik bertanya Kenapa Wangu yang sebelumnya sudah mempunyai jabatan tinggi Di kerajaan Raja Bandia Surah Tapi malah memilih untuk bergabung dengannya Wangu pun mengaku Kalau itu semua karena dia sangat kagum Dengan kekuatan dari Raja Gila Dan ia juga yakin Dengan visi dan misi dari Raja Gila Omong kosong itu pun segera dibantah oleh Uji Bahwa sebenarnya ayahnya selama ini dikejar-kejar oleh para kepala suku yang telah menyuapnya Sehingga dengan mengikuti Raja Gila Maka itu akan aman Jelas perkataan itu membuat Wangu jadi salah tingkah Akan tetapi dengan kata-kata manisnya Ia dengan cepat meyakinkan Raja Gila Raja Gila pun tak mempermasalahkan hal itu Karena menurutnya Bantuan Wangu dan Uji selama ini sangat penting baginya Perkataan itu membuat Uji jadi berseri-seri Karena Raja menganggapnya bagian yang penting Uji pun segera bertanya kemana tujuan mereka kali ini Raja Gila pun lalu menjelaskan Kalau menuju ke timur adalah satu-satunya pilihan untuk menjauhi kerajaan ketiga Raja Surai yang lain Uji pun disepakat dengan hal itu Karena di timur ada kerajaan Naga Tianyu yang tak agresif Sehingga mereka bisa membuat wilayah di sekitarnya Si Nalu beralih di kerajaan Naga Tianyu Terlihat seseorang berlari tergoboh-goboh melaporkan kepada Raja Kalau seorang dewa telah datang Raja Naga cukup terkejut dan ia pun segera menemuinya Yang ternyata itu adalah Dewa Tata Gata Kedatangan Dewa tingkat tinggi itu Membuat Raja Naga jadi semakin terkejut Kedatangan Tata Gata itu adalah untuk memberitahu Bahwa surga akan turun untuk berperang dengan Asura Dan titik fokusnya adalah menyerang Raja Gila yang sedang mendekati gunung Tianyu ini Walaupun peperangan ini tak melibatkan kelan Naga Akan tetapi lokasi perang berada di dekat situ Dan mungkin akan berlangsung lama Sehingga Tata Gata menyarankan Raja Naga untuk mengungsi dari gunung Tianyu Dan setelah Tata Gata menyelesaikan kata-katanya Ini muncul guntur yang tidak biasa di langit Melihat keanehan ini Raja Gila pun segera menyuruh pasukannya untuk segera keluar dari hutan secepatnya Dan saat mereka keluar Mereka pun segera dikejutkan dengan kondisi langit yang bergemuruh Disertai dengan guntur Samar-samar terlihat cahaya emas yang menyala di dalamnya Wango pun langsung merasakan bahwa para dewa akan turun Uji pun sangat kaget dan bertanya-tanya Apakah para dewa itu turun untuk menemui mereka Dan benar saja Kini dari langit muncul golem raksasa Dengan membawa tombak perungu yang terjun dengan deras Dan Golem berunggu surga itu pun kini juga datang ke kota-kota Asura yang lain Kedatangan mereka Disertai hujan api yang meledakan tanah Sementara itu Ketika Raja Asura pun sedang berdiri bersama Menikmati pemandangan itu Raja Bandi Asura tampak terhirman-hirman Kenapa surga bisa semarah ini Dan kenapa juga para dewa menunjukkan kesombongannya sampai seperti ini Ketika Raja Asura itu benar-benar mengutuk tindakan surga ini Yang meremehkan Asura Darah tempur para Raja pun jadi mendidih Mereka malah semakin merasa tertantang Karena karakter bangsa Asura Semakin mereka marah Maka jiwa tempurnya akan terbakar sampai puncaknya Hasrat Raja Bandi pun semakin berkecula Dan ia tak sabar untuk mencapai-capai para dewa Dan tiba-tiba saja Terlihat gumpalan api pun akan jatuh kepada mereka Raja Karakata pun dengan sikap menebas gumpalan itu hingga becah Raja Karakata pun sudah tak sabar lagi Untuk segera bertindak dan menemui para dewa Tindakan itu segera disusul oleh Raja Bandi yang juga tak mau untuk ketinggalan Sementara Raja Vimalasitra pun masih terdiam di situ Dia sangat senang karena pesta luar biasa ini telah dimulai Dan sambil menjelati bibirnya Ia mengatakan kalau para dewa itu pasti cukup untuk membuatnya kenyang Dan ia pun segera melesat untuk menemui para dewa Sin lalu beralih di istana Naga Tianyu Di mana istana Naga Gunung Tianyu Kini juga terkena hujan tembakan api dari istana surga Para naga pun jadi panik dan berlarian Raja Naga pun segera menginstruksikan kepada semuanya untuk segera mengungsi Raja Tianyu jadi geram kepada para dewa Dan karena satu-satunya dewa di situ hanyalah Tata Gata Maka hanya Tata Gata lah yang terkena omelan kemarahan dari Raja Naga Tianyu itu Tata Gata pun menanggapi dengan santai Sambil sesekali ia menghancurkan api yang turun ke dekatnya Raja Naga yang tambah kesal pun kini segera meraih tali goji Tata Gata dan akan memukulnya Tapi Tata Gata pun tetap tenang Tapi ia pun segera dikejutkan dengan anak naga yang akan terkena hujan api Tata Gata pun dengan cepat melemparkan tangan Raja Naga Dan ia pun segera berlari secepat mungkin untuk menyelamatkan anak naga itu Ibu naga itu pun jadi sangat bersyukur karena anaknya selamat Dan ia pun tak lupa untuk berterima kasih kepada Tata Gata Tata Gata pun dengan tenang segera menyuruh keluarga itu untuk menyelamatkan diri Raja Naga pun jadi tertegur melihatnya Tata Gata pun lalu menolak kepada Raja Naga Dan ia pun segera menekuk tangannya untuk minta maaf kepada Raja Naga Atas nama wakil dari para dewa Tata Gata lanjut menjelaskan bahwa para dewa mempunyai misinya sendiri untuk melindungi jalan dunia yang benar Sedangkan hanya inilah yang terbaik yang bisa Tata Gata lakukan kepada Raja Naga Tianyu Raja Naga pun kini jadi melihat kalau Tata Gata memang berbeda dengan dewa yang lain Tensinya pun seketika langsung memudar Akan tetapi sebelum pembicaraan yang mulai hangat mereka selesai Tata Gata pun segera pamit karena ia buru-buru untuk mengambil bagian dari peperangan ini Raja Naga Tianyu pun segera menyuruh bawaannya untuk cepat-cepat mengungsikan semua naga Sedangkan ia akan turun untuk melihat-lihat kondisi peperangan di bawah Sementara kini di bawah Tentanya pun membuat Huji pun terlempar dengan keras Huji pun kini sudah tak berdaya Dia pun hanya bisa mundur dengan pasrah saat Golem itu benar-benar akan mengebreknya Akan tetapi saat Golem itu mulai melayangkan tangan besarnya Tiba-tiba saja Api tempur Raja Gila pun mulai menyelimuti tubuhnya Setelah itu Ia pun segera bergegas dengan sambil menjulurkan kedua pedang asurannya ke arah Golem itu Raja Gila pun kini saling menekan dengan dua kepalan tangan Golem Tapi Huji pun tiba-tiba panik dan segera berteriak Ketika satu Golem lagi muncul dan langsung memukul Raja Gila dari samping Mukulan dari kepalan tangan raksasa itu membuat Raja Gila pun menghantam tanah dengan keras Akibatnya darah pun muncrat keluar dari mulutnya Sambil ia menahan tubuhnya dengan kedua pedangnya Tapi luka itu hanyalah seperti bahan bakar untuk Raja Gila Seketika api tempurnya pun kini semakin terbakar dengan dasyat Amarannya pun mulai meluap Dan dengan mata yang menyala merah Raja Gila mengatakan kalau ia telah memutuskan Bahwa dia akan menggunakan mayat dan darah para dewa Sebagai uruk untuk memperkuat fondasi kerajaannya Sedangkan mayat dari para Golem-Golem itu Akan Raja Gila gunakan sebagai bahan baku untuk membangun istananya Raja Gila berucap seperti itu dengan sambil menjelurkan pedangnya Dan dengan kemarahan yang luar biasa Dan cerita pun bersambuk Oke teman-teman terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di episode selanjutnya